Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi di channel aku Ridwan Cakep ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial caranya membuat apa ya Oh iya ini saya membuat wajib durian yang super enak harumnya ya jelas durian harum banget loh guys yang jelas legit banget dan inilah dia caranya Oke guys karena saya mau buat wajib durian yang pertama ya jelas kalian sediakan dulu duriannya ya di sini yang buat durian banyak banget loh ada yang bukan duriannya juga nih pertama-tama kalian buka durian nah buang bijinya ya kalau untuk ukuran duriannya di sini saya pakai 4 buah ya 4 buah durian yang sedang lah ukurannya jangan besar-besar Oke guys dan ini ketan putihnya saya pakai satu liter aja Oh iya bersihkan juga ya Nah setelah kalian bersihkan lalu ya masak seperti kalian masak nasi kalau untuk ukuran airnya kalian kasih ya agak sedikit banyak aja ya karena saat ketannya di masak harus terus menjadi setengah bubur ya Nah ini ceritanya loh ini udah mateng karena kalau saya buat semuanya ush lama banget loh guys nah sudah saya sediakan kuali yang ukuran besar banget nih guys wih simak terus ya videonya biar kalian paham dan mengerti saat membuatnya nah lihat ini nasi ketannya sudah jadi lihat nih sampai jadi setengah bubur seperti ini loh guys kita mulai ya pertama pertama-tama kalian masukkan terlebih dahulu ketan yang sudah dimasak ya nah guys kalian juga sediakan kelapa yang udah diparut nah saya pakai kelapanya empat butir kelapa utuh yang udah saya parut oke guys nah kalian juga pasti ada yang bertanya-tanya ya kira-kira duriannya itu sebanyak apa ya karena kemarin saya kilo duriannya itu ya sebanyak sekitar satu kilo setengah yang kalau sudah saya buang bijinya ngomong-ngomong kalian udah subscribe belum kalau belum subscribe dulu atuh kan subscribe kalian bisa nambah semangat aku buat video yang selanjutnya loh guys oke guys nah untuk gula putihnya kalian sediakan gula putihnya kalau aku nih aku pakainya 2 kg aja ya alias 2000 gram nah dari awal ini buatnya lama banget loh guys ini bisa makan waktu sampai 4-5 jam loh wah lama banget ya apalagi kita buat sebanyak ini ya yang jelas kalian harus pakai ya tenaga tambahan gitu hahaha lanjut lagi ya kita membuat wajik durian oh iya guys oh iya guys dan kalian juga sediakan gula aren hmm kalau untuk gula arennya disini saya pakainya sekitar 1 kg aja ya dan lanjut tinggal mau saya campurkan semua bahan yang sudah saya masukkan ya ih bukan saya masukkan kali ya sama si teteh-teteh ini nih sudah masukkan semua bahannya ya oke guys lalu hidupkan apinya dan terus kalian campurkan semua bahan yang sudah dimasukkan ya terus kalian aduk 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 sampai benar-benar matang ya oke guys karena ini buatnya cukup lama dan membutuhkan tenaga-tenaga yang benar-benar ekstra super bener gitu loh guys jadi disini membuatnya itu yang gak sendirian loh ya membuatnya itu ya sekitar 2-3 sampai 4 orang loh hmm ya kira-kira menurut kalian lama kan cara buat membuat wajik ini ya jadi harus membutuhkan tenaga ekstra gitu nah kalau kalian mau tanya macaknya itu seperti apa nah lihat guys kalau misalnya wajik duriannya itu udah gak nempel dan sudah mengering-mengering di pinggirnya itu ya tandanya itu wajiknya itu udah mateng loh guys lihat nih nah udah gak nempel nih hmm berarti tandanya ini udah mateng loh pasti kalian tanya katanya sampai 4-5 jam tapi kok durasi 11 menit udah jadi wajiknya hmm biar cepet lah yuk lanjut lagi oke guys lihat ini sudah mateng tinggal ya kalau udah mateng seperti ini ya tinggal membuatnya ya kalian tinggal sediakan kertas kue atau bisa disebut juga kertas wajik ya nah lihat guys karena buatnya itu ya benar-benar banyak jadi yang bikinnya juga banyak kan lihat nih wah ini sampai 3-4 orang nih cara membuatnya cukup gampang banget kan cara membuat wajik durian itu lihat guys wih pada semangat nih yang satu ngambilin wajiknya yang satu bungkusin yang satu cuma nyimpen doang eh apalagi aku cuma video doang loh guys hahaha yaudah yang penting wajiknya tuh enak banget harumnya harum durian manisnya wis manis banget legitnya ya jelas legit lah guys gulanya juga sampai pakainya tuh 3 kg kan hmm lihat guys si tetetetnya lagi pada bikin nih guys wih mantep kan lihat nih oke guys sekali lagi kalian udah subscribe belum? kalau belum subscribe dulu atuh hmm guys gampang banget kan cara membuatnya nah dan inilah dia hasilnya wis lihat guys cakep banget kan? yaudah ya sampai sini dulu ya video saya kali ini moga bermanfaat dan jangan lupa kalian like subscribe kalau perlu komen kalian komen aja ya dan jangan lupa kalian sure video saya sebanyak-banyaknya ke teman kalian dan salam Ridwan cakep sampai jumpa dan terimakasih adik 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 2 2 2 3 5 2 3 4